Oh Oh Itu loh King King apa? Hati King hati merah saya stop disini kan There it go King hati merah Hati Hati Tuh 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 Juji Dua Tuh Sudah Ada Rinku Halilintar Disini Apa kabar brother? Alhamdulillah, baik Ini adalah seorang pesulap yang sangat luar biasa ya Thank you, thank you Viewersnya juga luar biasa Jadi jangan lupa buat kalian subscribe dulu Punyanya Rinku, apa diku? Rinku Vizroy Vizroy, itu ya Adalah disini tulisannya ya Kalau kita berhadapan dengan pesulap Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan mereka Gue mau memperlihatkan dulu trik sulap Ini yang paling saya takutin Kalau misalnya ketemu komedian gitu ya Main sulap gitu Lebih bagus dari pesulap aslinya Belum tentu Ini kan hanya, saya itu seorang penggemar Penggemar seni lah Sulap itu kan seni Walaupun sulap dimanapun dibocor-bocorin Tetap orang pengen nonton Karena seninya Oke Rinku Anda bayangkan Kalau anda ini sudah mempunyai seorang anak Dan ini kartu apa namanya? Askriting Askriting Hebat Anda jangan terlalu depan Oh iya Karena anda seorang pesulap Oke Nanti ketahuan trik saya Ya Oke Tangannya di depan sini Oke Berarti anda tadi lihat apa? Askriting Askriting ya Oke Sekarang saya kasih lihat ini Ini apa? Yang mana yang di tangan? Ini Yang ini? As Hati As? Hati As Hati Oke Saya nitip bentar ya Oke Jangan kemana-mana dan jangan dijual Oke Dan ini Askriting lagi Askriting 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 ya Askriting 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 Oke Ntar dulu ya Saya lupa lagi Oke As Askriting Berarti Askriting sama As Hati di tangannya As Hati Oke Angkat ke atas Angkat ke atas Oke pegang Sini Dua-duanya atau satu tangan? Dua-duanya Oh dua-duanya kayak gini Itu apa tadi Askriting Askriting sama As Hati As Hati Oh Oh Siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin itu? Kan dulu dulu Allah Lu dulu Tapi kayaknya saya ngajarin gak kayak gitu deh Enggak Gak kayak gitu Oh gitu Banyak loh trik yang Lu kasih Contoh-contoh lagi Contoh lagi Contoh lagi ini ya Oke Tenang nih asik nih Sulpot agak berbeda nih Permainan Sulap nih Jadi lu tinggal nyebutin aja Kartu yang gue perlihatan Sama lu kan Oke siap Jadi seorang pesulap itu Harus pinter ngomong Untuk menghalikan perhatian Misdirection Yes Yes Begitu itu bahasa Inggris ya Karena gue gak mampu dalam bahasa Inggris Jadi yaudahlah ya Bahasa Sunda Oke Ini kartu apa? Tujuh hati Tujuh hati Tujuh hati ya Buat pemirsa Tujuh? Hati Tujuh hati Kita simpen ya Oke Ini King hati King hati King hati Oke King hati King hati kita simpen Berarti Tujuh hati sama King hati King hati Perhatikan baik-baik Ambil kameranya Oke Oke Kita masukkan di tengah King hati sama Tujuh hati Tujuh hati Di tengah ya Tuh Tengah Betul Tengah Wah Itu loh Yang mahal Itunya Tadi di tengah ya Tengah King hati sama Tujuh hati Sudah gue pindahin Atas bawah Perhatikan baik-baik Sudah cukup Karena Ricardusnya cuman dua Punya Tapi Tapi saya inget banget Dulu kita di salah satu episode ITS Iya ITS Waktu itu bintang tamu ini siapa ya Kalau gak salahnya Mona Ratulio or something Iya kan Gue lagi main sulap men Gue bener-bener main sulap Yang bener-bener berkelas banget Segala macem Tiba-tiba Kang Sule masuk Jrek Gue juga punya sulap nih Hatu nih Gue ketipu Gue ketipu lah Kok bisa Terus di belakang Gue tanya Kang Sule Kang Sule Gimana caranya Kang Sule Gue intip doang Gak artinya Terkadang yang paling sederhana Justru pesulap itu Gak kepikiran Iya kan Cara-cara yang paling Yang remeh di depan Kita pesulap gak kepikiran Karena kan kita Wah ada kaca di tangan kita Atau Ada kartu di bawah Lengan baju kita Dan lain sebagainya Makanya kenapa Kadang-kadang Kalau komedian itu berbahaya Main sulap Betul Karena kita Terdistraksi Oke Ya ke distrek sama Lawakannya Atau dia lagi ngapain Nah itu yang paling berbahaya Iya bener Gitu Oke Rinko Siap Gue sih gak maksa lu Untuk main sulap disini ya Oke Gue mau main sulap Kasih trik satu boleh Gak juga gak masalah Tapi kartu taruh sini Artinya apa Artinya apa Oke Oke Kita Coba yang simple aja deh Kita coba yang simple Disini kan jelas Kartinya Beda-beda semua Betul ya Oke Saya shuffle dulu Kartinya seperti ini Shuffle tuh kocok Tapi miring Ini namanya overhand shuffle Shuffle Overhand shuffle Overhand shuffle Karena kita shufflenya itu Over the hand Di atas tangan Di over ke tangan Gak over itu artinya di atas Kang Suri Oh di atas Pokoknya gak ada Stresen diri gue Tapi gini Kalau misalnya shuffle seperti ini Sebenarnya kan sifatnya sama dengan shuffle yang tadi Kang Suri lakuin Betul kan Ini kan namanya Hindu shuffle Oke Karena shuffle ini datangnya dari kawasan Asia Ya kan Nah jadi gini Ada beberapa cara untuk shuffle kartu Ya kan Ada yang Kalau Kang Suri pernah ngeliat film-film kotor gambler Right Ada yang shufflenya itu seperti ini Oke Nah ini namanya riffle shuffle Riffle shuffle Riffle shuffle Iya suaranya suara meriffle Betul Tapi gini Poin saya adalah dari tadi Kalau misalnya saya shuffle berkali-kali Saya kan pesulap Iya Bisa jadi kan Kang Suri Nah masa sih Iya kan Bisa aja diatur Iya Karena bener kan Ada beberapa cara untuk ngatur Contoh paling gampang Misalnya kalau kita punya 3 keriting di atas Kayak ini Kalau saya mau shuffle seperti ini Saya bisa tahan 4 kartu di atas 3 keriting Right Satu Dua Tiga Empat kartu di atas 3 keriting Right Ini salah satu skill dasar yang kita pelajari Di dalam dunia sulap Ya kan Ini coba buat tunjukin Supaya Kang Suri gak ngeremehin saya Iya Takutnya kan dimikir kan Takutnya dimikir Wah masa sih ya kan Tapi bener Itu bisa dipelajari Dan memang ada pelajarannya Nah jadi Here's the thing Jelas tadi kartunya beda-beda semua Dan begitu di shuffle Otomatis semua urutannya berubah-berubah Oke Iya kan Kalau saya shuffle kartunya Mau sebanyak apapun saya shuffle Gak akan ada artinya Kalau Kang Suri gak shuffle Oke Dan gini Ini kan Kang Suri shuffle nih kartunya Ketika Kang Suri shuffle Kang Suri boleh shuffle dengan cara apapun Mau didorong-dorong masuk gak masalah Mau diambil selembar Taruh di tengah-tengah gak masalah Ambil beberapa dari bawah It's okay Pokoknya apapun jenis shufflenya Itu tidak masalah sama sekali Oke Lu posisi lu masih disitu Ya gak apa-apa Soalnya oke Ini yang ada Nih gue kocok Oke siap Jangan diumpetin kartu Kan ngocok Biar gak keliatan Oh udah diacak Itu ngerusak kartu namanya Ngocok ini Berapa? 10 skop 10? Skop Bohong Serius 10 skop Bukan Uih Suap 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 Ninja Hattori Ninja Hattori juga Ninja Hattori Gua distract nih Kayaknya cukup lah Cukup Nah Kalau banyak orang bakal berpikir Oh itu fair Betul kan? Fair gak? Fair Saya bisa bilang ini gak fair Kenapa gak fair? Karena tadi ingat gak Ini tugas saya sebagai magician Ketika Kang Suri tadi shuffle kartu Ada satu kartu Jatoh Oke Di mata orang Itu keliatan kayak Oh oke Jatoh kecelakaan Tapi di mata saya Sebagai personal professional Tugas saya adalah Ingetin kartu apa yang jatoh Oke Queen's Skop Contohnya Terlalu gampang Kalau kayak gitu Kang Sule Jadi gak boleh ngelakuin kesalahan Depan saya Oke Nah jadi gini Ambil kartu Beberapa kartu lah dari atas lah Beberapa kartu dari atas Taruh tengah-tengah aja Dimana aja terserah Jadi ini tujuannya untuk ngacak aja Taruhnya tengah-tengah Jadi kita gak mungkin tau Ada dimana kartunya Dan lain sebagainya Tengah ini? Ya taruhnya tengah-tengah Oke Dimana aja terserah Asal aja udah Udah? Udah? Nah jadi jelas sekarang kan Hasil kartunya udah di shuffle Habis-habisan Udah Ya kan Dan keputusan terakhirnya Adalah seperti ini Betul kan Dan ini fun fact Buat teman-teman semua Yang lagi nonton gitu ya Setiap kali satu pak kartu Di shuffle Urutannya itu Kemungkinan besar Tidak pernah terjadi Dalam hidup kita Jadi You bisa ambil satu pak kartu You shuffle Ya kan Urutan ini Adalah urutan spesial Tidak pernah terjadi Sama sekali Saking banyaknya Peluang Susunan kartu yang mungkin terjadi Nah jadi gini Kalau misalnya Kita Kita bicara fair aja Kalau misalnya Saya beberin kartunya Saya bilang Kang Sule Ambil satu kartu And then Kang Sule ambil Oke Penonton di rumah kan bisa jadi berpikir Well ini kan kartu Rinku Bisa jadi Rinku datang ke Support nih Bawa kartu khusus Betul Jangan-jangan kartunya ada Tanda Bisa dong Bisa dong Seperti itu dong Nah jadi gini Gimana caranya supaya itu tidak terjadi Dalam arti kayak Gak ada teori seperti itu Ingat ya ini tadi abis di shuffle ya Saya maju dikit nih Saya maju dikit Saya ambil kartunya Saya gak bakal ngeliat Jadi saya hadap ke samping Saya hadap ke samping Saya kasih lihat kartu satu persatu ke Kang Sule Kang Sule jangan bersuara Oke Jangan disebutin Jangan bersuara juga Kalau cuma sebutin dong ya pasti Napas boleh? Boleh dong Gak gak napas Takutnya lewat Takutnya kalau Bersuara kan Napas bersuara juga Iya kan Betul Napas boleh Tapi jangan Karena banyak orang punya kebiasaan Begitu ditunjukin kartu Jangan Aku akan mencobanya Coba Poker face Wajah tanpa ekspresi Oke Saya harap ke belakang Saya gak tau urutan kartu disini apa Mau dipotong sekali lagi atau gak terserah Udah lah Potong terus habis Tara gaji gue Saya kasihin kartu satu persatu Kang Sule Ya Jelas kartunya disini beda-beda semua Jelas Ya kan Kapanpun Kang Sule mau nih Ingetin satu kartu Ya Ingetin satu kartu yang mana aja Udah Nah itu ngomong tuh He Ya kan Makanya saya bilang Kita orang pengalaman Kita kalau main sulap Kita orang pengalaman Pasti akan ada sesuatu yang terjadi seperti ini Dan saya akan bilang Ini tidak fair Right Saya potong sekali lagi ke tengah-tengah deh Jadi kita dapat susunan baru Ingat kan Kesalahannya dimana kan Jadi gini Saya kasih atas Lu mau ngajak sulap gue apa Mau ngelecehin gue Jadi gue gak boleh ngomong Jangan ngomong Sampai saya tanya Sampai saya tanya Lu suruh ngingetin Gue gak usah ngomong juga Gak usah ngomong Oke ingetinnya satu Dari yang saya kasih lihat Udah Udah dapet satu kartu Boleh ngomong Udah Udah dapet satu kartu Ya oke So here's the thing Pegang kartunya Pastiin dulu Saya gak liat kartunya disini ya Pastiin dulu Kartunya masih ada gak disitu Masih Masih ada ya Oke Jangan sampai lupa kartunya Oke Sekarang tutup lagi Tutup lagi Adil gak kalau saya bilang Kayak gini Satu-satunya orang Di dunia ini Yang tau Secara pasti Kartu apa yang dipilih Hama Kang Sule Adalah Kang Sule itu sendiri Iya Fair gak? Fair lah Fair ya kan? Iya Tapi kita bakal bikin ini Lebih menarik lagi Oke Kan kartunya ada disitu tuh Iya kan? Acak kartunya Jadi dia acak-acak Di shuffle aja Jadi bener-bener sekarang Kalau saya gak suruh Kang Sule Buat liat lagi Kang Sule pun bahkan gak tau Kartunya ada dimana Sampai sini fair Fair Kapanpun mau berhenti shuffle Silahkan berhenti Dan boleh shuffle dengan cara apa aja Maksudnya boleh dengan ini Boleh dengan refer shuffle Boleh di Gini-gini Terserah Gak masalah Jangan diusah kartunya Udah? Bagus Sekarang kasih ke saya lagi Nah sekarang gini Ini kan jelas Sekarang bahkan Kang Sule sendiri pun Gak tau posisi kartunya ada dimana Betul kan? Gak tau Dan satu-satunya Cara mungkin kalau ini sampai gagal adalah Kalau Kang Sule lupa kartunya Atau Kang Sule bohongin saya Jadi jangan bohongin saya Jangan sampai lupa kartunya Saya manusia tidak pernah berbohongan Kita coba ya Saya taruh beberapa kartu disini Taruh beberapa kartu disini Taruh beberapa kartu disini Masih ingat Beberapa kartu disini Satu disini Satu disini Jadi kartunya itu nyebar di tengah-tengah Kita rapiin dulu Kayak gini Wups Kita rapiin dulu Ini gue gak tau bisa atau enggak nih Susah nih soalnya nih Susah banget Susah Karena Kang Sule kan ngerti sulap lah Iya Ngerti saya Dulu saya pernah sulap Pernah ngilangin BPKB Itu bukan sulap Itu bukan sulap Bukan de-an Nyusahin orang tua Jadi gini Saya gak bakal liat ya Tapi pastiin dulu Kartunya bener-bener masih ada di dalam gak Jadi saya beberin kayak gini Kelihatan gak Kang Sule? Udah keliatan Udah keliatan kartunya Serius Kang Sule tangannya buka kayak gini Jangan sampai jatuh kartunya ya Lihat saya Lihat saya Saya berhenti disini Untuk pertama kalinya Ingat ya Ini kartunya di shuffle Sandi kata ada tandanya juga gak mungkin bisa berhasil Karena ini kartunya bener-bener cuma di pikiran Kang Sule Iya bener Tapi saya udah berhenti disini Saya kasih tau dulu nih Untuk pertama kalinya Kartu apa yang tadi Kang Sule pikirin? Sebutin aja ya King King apa? Hati Warnanya apa itu? Merah lah Merah hati Cuma ngetes doang takutnya lupa King hati merah Kamera Stand by King hati merah saya stop disini kan King hati merah Anjing Kan saya udah bilang ya kan Kayak gini kan gak apa ya kita bohong ya kan Tapi kan diacak-acak tadi Dan kamu pikirin doang Aku ngambil Jadi itu yang saya bilang tentang sulap Kan banyak orang bilang Oh ini sulap bisa dibongkar Sulap ini sulap itu Iya Bener-bener Dan ini juga menjadi Banyak pokok permasalahan lah Jadi dari para magician Jadi sebenernya gini Apa yang bisa diajarin Apa yang bisa diajarin oleh magician Sesama magician adalah Hal-hal yang mendasar Kalau Kang Sule liat Di Youtube yang diajarin Dan lain sebagainya Itu adalah trik-trik yang dasar Tapi terkadang Kalau kita tarik garis lurusnya nih ya Ini kan sebenernya cuma trik Dimana ada satu kartu Pesulap gak tau And then pesulap cari kartunya Sebenernya kan triknya cuma itu doang Tapi liat bagaimana Dikemas Sampai secara mental Kang Sule tau Ini gak mungkin Iya Bener kan? Kemas secara mental Ini tidak mungkin Nah inilah yang kita sebut dengan seni Alright Luar biasa Itu lah ya Seni Namanya sulap itu pasti seni Tapi gue mau tanya sama lo Lo sebelum jadi pesulap Yes Dagang cireng Dagang cireng dulu Dagang cireng Dagang risol juga pernah Serius Serius Lu jadi pedagang dulu Iya Dulu jadi dagang alat sulap Gue main bareng-bareng ori Kang Sule Jadi kalau misalnya alat sulap itu Gue datengin dari Amri Gue datengin dari Eropa Dari Jepang Itu bener-bener kita import Masuk Tapi kan problemnya itu adalah Ini kan kayak kekayaan intelektual ya Paham gak maksudnya? Jadi kayak Misalnya Oh ada trik misalnya kartu bisa tembus Whatever Kartu tembus tembok Oh ternyata kartunya itu ada magnetnya Atau kartunya itu ternyata ada karetnya Atau whatever kan Jadi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal Adalah mereka itu Bikin sendiri disini Ya kan Dijual dengan harga jauh lebih murah KW lah ya Tapi kan orang kan gak pusing dengan hak kekayaan intelektual ini Orang disini Betul kan Bacak-bacak aja udah bodo amat Lo mau tuntut gue Lo dateng dari Jepang Akhirnya kita yang pengusaha barang-barang ori itu Ya akhirnya gak bisa dagang Nah akhirnya Saya ingat Toko sulap tutup Kita dagang risol Oh jadi lu dari awal dagang Alta at sulap Alta at sulap Terus dagang risol Karena Gak bisa dibajak Oh Oke Ya kan Gak bisa dibajak Abis itu Risol gak begitu jalan juga Dagang cireng Lebih gampang lagi Lebih gampang lagi Ya kan Terus dari cireng Nah jadi dari cireng tuh Lucunya Saya dapet telepon Dari Net Oh gitu Iya Lah emang Kang Sulie gak tau cerita ini Gak tau gue Nah jadi Saya diminta untuk datang ke Net TV Oke Nah Katanya Ada audisi terbuka Ya kan Oh oke oke Saya datang deh Saya datang Begitu saya keluar dari ruang audisi Bapak bisa gak main di acara ini talk show Ya kan Saya malah gak tau ini talk show apaan hari itu Karena kan jarang nonton kan Apaan tuh ini talk show Acara Kayak ngobrol-ngobrol gitu ya Kayak diundang kayak gini Talk show comedy lah Oh oke oke Enggak Apa namanya ini ada Kang Sulie Oh kalau Kang Sulie tau Ya kan Kang Sulie tau Andre tau Ya kan Terus baru kepikiran Yang nyela bayar goceng Ya Karena pernah ngeliat iklannya di TV Ya kan Oh iya 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 Ya udah abis itu dateng episode pertama Itu langsung sama Kang Sulie Itu udah lama lo gak sulap Lumayan Lumayan lama ya Lumayan 2-3 tahun mungkin ya Oke itu dari dagang Cireng tuh Dari dagang Cireng Nah akhirnya berarti lo kembali lagi ke sulap setelah masuk ke ini talk show Oh iya Wih Luar biasa Dan sampai sekarang lo punya channel sendiri Dan diundang kemana-mana juga ya Dan akhirnya lo gak putus nih bermain sulap disini Ya lebih kayak Kalau sekarang ini sulap itu kayak skripsi tau gak sih Ya kan Kalau di kepala saya itu kayak skripsi Dan saya rasa mungkin Kang Sulie juga ngelakuin ini juga kan Di kepala Kang Sulie kan Jadi kayak misalnya Kita kan sebagai manusia pasti punya limitasi masing-masing Bener kan Kita ngeliat misalnya contoh Di TV industri seperti apa Ya kan Oh misalnya industri TV adalah sulap dengan kong kali kong Settingan dan lain sebagainya misalnya Oke Bisa gak kita ngerubah itu Ya dong Bisa gak kita ngerubah itu Oh bisa Kita mungkin coba main cari reaksi yang beneran Oke Ya kan Apa yang harus kita lakukan biar dapat reaksi yang beneran Oh mungkin tekniknya harus ditingkatkan Skripnya harus ditingkatkan Supaya lebih relate dengan orang Indonesia Ya kan Atau mungkin Apa ya Segala sesuatu pokoknya dirombak Dirombak Supaya dimodif Ya kan Nah berikutnya Berarti skripsi udah selesai tuh Jadi saya punya satu konten di Youtube saya Ini sedikit promo ya Ada satu konten di Youtube saya Namanya Pure Magic Nah itu hasil skripsi saya Jadi Jadi saya ngebayangin kayak Bisa gak kita turun ke jalanan Bermodalkan dengan kartu Bermodalkan dengan coin Dapetin reaksi yang terbaik dari orang-orang Tanpa ada settingan Yes Yes Abis itu kita kerjain itu selama 5 tahun 5 tahun Nah akhirnya itu dipublish Nah jadi setelah itu selesai tuh Dan selain intoksio selesai Saya tuh gak ngapa-ngapain selalu Bingung mau ngapain Bingung mau ngapain Itu awal Youtube lu Sebenernya kan gak juga Jadi kita bingungnya udah diem aja di rumah Oh oke Youtube juga belum ada Belum ada Oh oke Belum ada Jadi udah diem aja di rumah Bingung mau ngapain Nah saya inget banget tuh Dulu saya pernah bilang sama temen-temen saya Ketika lagi ngobrol gitu ya Eh lu tau gak sih Di Indonesia belum apa Belum ada apa Indonesia nih Belum ada channel Youtube Tentang biliar Saya dulu suka main biliar Jadi kayak suka di goblokin sama temen-temen lah Kayak dibully lah Kalah beli lem mineral Pokoknya kalah Pokoknya gitu-gitu lah Nah abis itu Emang udah ada kecintaan Terharap biliar Nah dari situ Temen saya ketawain saya Alah mana bisa jalan kayak gituan Ya kan Gak lah itu gak mungkin jalan lah Itu mah apaan sih Kayak gitu-gitu Ya kan Biasalah Lu mulai bikin Youtube tuh Belum Belum Justru emang udah pernah ada ide Udah pernah ada ide Kayak mungkin sebelum ini talkshow Ide nya Tapi kan gak pernah terrealisasi Nah saya inget Wah Apa gue bikin Youtube ya tentang biliar Ya iseng-iseng aja Jadi saya inget banget Itu tahun baru 1 Januari 2019 Buka mata Resolusi baru ceritanya Resolusi baru kan Wah Tahun ini gue harus produktif nih Udah Telepon temen gue Gitu kan Namanya Cipuy Puy Ikut gue Ngapain main biliar Udah Main Hahaha Main juga kagak bisa Pukul asal-asalan ya kan Pokoknya yang masuk Kita shot Ya kan Yang masuk kita edit Masuk shot Ya kan Dengan ilmu seadanya Kita taruh di Youtube Taruh di Youtube Ya kan Ternyata Bagus Bagus Lucu kan Gue upload sulap Gareng nonton Oh lu udah upload sulap 2-3 biji Oke Termasuk yang pure magic itu Ya kan Gareng nonton Yang nonton Serayabu juga udah bersyukur Ya kan Begitu Biliar Kita kan Kalau di Youtube kan ada studionya kan Kita bisa ngeliat Wih Maik Mungkin karena permainan real kali Mungkin Gak tau ya Atau mungkin karena memang belum ada marketnya Ya boleh Ya kan Belum ada orang yang mengisi market kan Habis itu Wah Mungkin hoki kali Mungkin hoki Ya kan Hama istri tuh Ingat banget tuh Ambil kamera Kita syuting lagi Setiap kali syuting tuh Habis 1,5 juta Gitu Iya Setiap kali syuting Karena apa Satu gak bisa main biliar Untuk ngambil satu shot kan susah banget Ya kan Pukul sana, pukul sini Pukul sana, pukul sini Ya kan Habis itu naik lagi Ini nih Ada sesuatu di biliar Ada sesuatu di biliar nih Nah Episode ketiga Dan saya ingat banget Di episode ketiga Mumpung masa udah banyak nih Saya mulai mengingatkan lagi Ke temen-temen yang lagi nonton Jadi sebenernya gue itu pesulap loh Oh lu bridging 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 Nah dari situ Mereka coba liat konten-konten sulap gue Karena penasaran Oh masa sih dia bisa sulap Oh iya Ada sulapnya gini-gini Nah udah Dari situ baru mulai Berlangsung bergulir Terus lah sampai saat ini Sampai sekarang Udah nyampe jutaan kan Satu komaan lah Iya Udah Dulu kan kalau Lu biasanya kan di Instagram Ya kan Ya Live Terus ngasih tau Ilmu tentang sulap Dan lain-lain Dan sekarang masih Masih terus sulap-sulap Iya Kalau di Instagram masih kayak gitu Cuman kalau di Instagram itu kan lebih kayak Apa ya orang bilang ya Mungkin Gak bisa disebut konten lah ya Kalau live gitu ya Karena kan kalau live Instagram itu kan ya kayak Kadang-kadang kita baca chat Baca apa Jadi kan Kalau konten itu kan Kalau di kepala saya itu kan Ada editannya bagus Ada trailernya Ada bumpernya Pengenalan lah mungkin Orang yang gak tau Kalau gue pesulap nih Gue pesulap Ah betul Nah untuk market juga sih Sebetulnya Jadi orang-orang sedikitnya Tau lu bisa promo YouTube Dan yang lain-lain Betul Dan YouTube itu akhirnya Ngebawa kemana-mana lah Iya kan Jadi emang pintunya Kebukanya dari situ Nah lu setelah Masuk ini talk show Lu udah ada YouTube apa? Jadi YouTube itu Memang udah ada akun ya? Akunnya udah ada 2008 Belum aktif Gak aktif Cuma buat nonton-nonton doang Oh iya lagi ada apa Lagi ada apa Udah gitu doang Gak pernah saya pikirin Setelah ini talk show Aktifin lagi Setahun kemudian Setahun dari ini talk show Biliar itu Iya Oh iya 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 Jadi abis ini talk show Baru upload biliar Tapi lu Ya oke juga sih Maksudnya Lu rapi lah dalam Berjuang Berjuang Ini perjuangan semuanya nih Kameramen kena marah terus Istri kena marah terus Kok lu ngetiknya gitu sih? Ya kan biasa lah Kalau sulap kan kayak gitu ya Tapi sulap ini Apalagi dengan adanya YouTube Betul Sambil minum gak apa-apa Gak apa-apa Ini ada manis-manisnya Oh siap Jadi sulap itu Ini kita kalau misalkan Mau belajar Latihan trik sulap Itu Orang tinggal buka YouTube Udah ada semua tuh Betul Orang yang main di Amerika Itu yang Apa tuh Go talent apa Itulah ada semua tuh Betul Dibocor-bocorin tuh Amma orang India Amma orang mana Nah menurut lu sebagai pesulap Itu merugikan lu gak Sebagai seni Peran seni sulap Ini yang Lucu dari saya Jadi gini Dulu ketika saya main barang ori Saya marah-marah ke orang yang main barang bajakan Saya kayak Biasalah Namanya lah Mudah Ngapain sih bajakan Gini-gini Gini biasa Tapi lucunya dari dulu Saya gak pernah punya masalah dengan orang yang Bongkar trik di YouTube Karena saya juga gak begitu peduli Karena saya kan dulu juga guru sulap Kebetulan Saya berasa Kok dia ngajarin gitu ya Tapi udah Karena kan kita gak berkecimpung di dalam dunia YouTube ya Kita gak begitu mau pusingin tentang orang-orang yang bongkar trik di YouTube Gitu kan Kayak Oh kok dia ngajarin gitu ya Oh yaudah deh gak usah dipusingin deh Ya kan Tapi kalau misalnya kita bicara Dari gambaran yang lebih besar Saya setuju dengan Sebuah pernyataan Saya lupa nih siapa yang bikin ya Cuman ada lah Orang yang ngomong kayak gini Seni itu Sampai akhir jaman pun gak akan pernah mati Yes Sampai akhir jaman Karena manusia butuh seni Manusia cinta seni Right Kayak botol kayak gini Ini kan dibentuk Dari gambar Ya Right Mikrofon Masker Ini Semuanya kan dibentuk dari gambar Seni itu gak akan pernah mati You mau coba hancurin aja Sebenernya gak akan bisa Right Tapi kalau misalnya Oke berarti kan tugas saya waktu itu adalah men-challenge Nah ini skripsi baru saya nih Skripsi baru saya Tugas saya adalah men-challenge perkembangan zaman Sulap itu ada elemen rahasia Ada secretnya Gimana kalau misalnya ternyata kita bongkar Right Kita bongkar Kita kasih tau ke orang rahasia gimana Kita lihat reaksi masyarakat gimana Dan ternyata masyarakat suka Masyarakat suka Masyarakat kayak Oh pengen belajar lebih jauh lagi tentang magic Jadi sekarang yang banyak nonton itu orang yang pengen belajar sulap Mungkin orang iseng-iseng doang Saya pernah lah Namanya kan kita kalau aktif di youtube kan Lagi-lagi makan dimana Ada orang lewatin saya Mas yang di youtube kan yang sulap kan Oh iya Terus saya tanya Gimana belajar gak Enggak saya emang gak belajar Cuma nonton-nonton doang Suka nonton aja Jadi kita lihat behaviornya orang Orang mungkin pengen tau Orang mungkin penasaran Orang mungkin ini Orang mungkin itu Tapi mungkin yang belajar hanya segelintir Jadi lagi-lagi ini baliknya kita ke reaksi masyarakat Ternyata yang saya pelajari adalah Masyarakat itu biasanya kalau nonton sulap Komunikasinya itu satu arah Contoh, you bisa lihat sulap sebelum kita punya youtube ya gitu ya You hanya bisa lihat sulap itu di tv Tapi youtube itu sekarang punya rating system Ada jempol thumbs up, thumbs down Ada dislike Terus paling sederhana deh Retention Kita ngeliat Ini konten ini ditonton dari awal sampai habis nih Ya keliatan banget Kayak orang engaged banget sama kontennya dan lain sebagainya Jadi itu yang kita pelajari Akhirnya kita belajar hal yang baru Jadi mau lo Bongkar sulap yang sebagus apapun Tapi kalau emang sulapnya tidak menarik juga orang gak akan nonton Right Bahkan orang gak pengen tau Lucu kan Padahal kita bongkar sulap yang bagus Tapi gak menarik Orang gak mau nonton Ya kan Ada banyak orang Taruh konten Ajarin sulap lah kita bicara ya di youtube gitu Ada yang viewernya seribu Ada yang viewernya 7 ribu Ada yang viewernya Dalam semalam bisa 17 ribu Ya kan Atau 100 ribu 2 juta, 10 juta Tetap mah Kalau misalkan sulap itu Kalau menurut gue ya Ini gue udah tau nih Bongkar rahasianya udah tau Ini ini udah tau Tapi tetep pengen nonton loh Ya seru ya Iya karena Dari seseorang yang membawakannya itu Berbeda Itu ada yang Walaupun udah tau tetep aja Pengen nonton Ya Kalau menurut gue Tapi Ada kalanya kita tuh Wah ini gini Kan orang tuh kayaknya begitu kan Ya manusiawi Wah ini mah gini nih Ini pasti begini nih Pasti begini Tapi mereka tuh tidak bisa melakukan gitu Tapi gue setuju apa yang lu katakan Seni sulap itu gak bakalan Gak bakalan mati Gak bakalan mati Ya kan Karena sampai akhir jaman juga mungkin Bakal selalu akan ada orang yang gak bongkar Misalnya gak talent nih Ada orang main sesuatu yang menarik banget Besok ada orang yang mencari pundi-pundi uang Dia upload Ya kan Nah tapi sekarang gini Berarti kan ini orang sporadis kan Orang-orang seperti ini kan sporadis Dalam arti ya sulap lagi rame Dia bongkar Right Sporadis Nah Tapi kalau misalnya kita educate masyarakat Tentang sulap Ya kan Viewnya udah dipecah Orang udah mengerti sedikit banyak tentang sulap Orang-orang kayak gitu juga gak akan survive Karena apa? Ya gue kurang lebih tau kok caranya Iya Bener Jadi kan kita pecah masyarakatnya kayak gitu Dalam arti kayak Oh ya gue udah tau Suapnya ada rahasianya So what gitu kan Plus minus lah ya Plus minus Dengan adanya YouTube ini juga kan Kita bisa Waspada dengan segala hal Contoh Kayak kemarin-kemarin Dengan bisa menggandakan uang Ternyata trik sulap Terus ada orang yang mengaku-ngaku Ya guru spiritual dan yang lain-lain Ternyata Ternyata trik surap Ya kan Bisa masukin telur ke Kelapa dan yang lain-lainnya plus minus lah ya Plus minus Ya kan Kayak YouTube itu kan Orang bilang Dua bidang mata pedang Betul Mungkin ada orang Abis ngeliat saya ngajarin sulap Wah gue bisa bohongin orang nih Pakai gini nih Nah bohonginnya baik atau buruk nih Nah itu Yang jelas yang positif-positif aja lah Betul Yang namanya sulap mah Sampai kapanpun juga Orang mau orang biasa Mau orang seni Termasuk gue orang seni Ya suka juga sama sulap Gak ada yang gak suka Karena kepenasaran Hilangnya kemana Ya kan Oh ini triknya gimana Bentuknya gimana Jadi industri berubah Kalau saya lihat sekarang Ya kan Dan ini selalu saya omongin Kalau ketemu-temu sulap Jadi kalau dulu sulap itu industri nya seperti ini Kang Suling gak tau caranya Gue tau caranya Kita ada di dua sisi yang berbeda Right Sekarang nih Sulap itu lebih kayak gini nih Guys Lihat nih guys ya Hari ini gue ketemu Kang Suling Gue bakal kibulin dia pake sulap Kita liat ya reaksinya Kang Suling Berubah gak industri nya? Berubah Jadi orang gak peduli dengan rahasianya Tapi orang peduli dengan reaksinya Kang Suling Reaksinya misalnya si A, si B, si C Right Ya kan Nah jadi it's about Cara ngeliat yang berbeda Dulu ada satu pesulap dari Amerika Kang Suling Namanya David Blin Dulu sulap itu selalu Oke ada orang main kartu di meja Blablabla Oke kartunya sih acak-acak seperti ini As pertama keluar As kedua keluar As ketiga keluar As keempat keluar Dan penonton di samping cuman David Blin Dia ngelakuin hal yang sama Tapi dia ngelakuin satu hal yang berbeda Itu jadi signifikan Perbedaan itu Dia Gak Kasih kamera Nyorot ke muka dia terlalu lama Oke Jadi begitu dia selesai efeknya Kamera Ambil audiens Itu jadi hiburan ya Audiens lihat kartunya berubah di tangan dia Teriak mungkin ada yang ngomong kotor dan sebagainya Buang kartunya ke lantai ya kan Sampai lari segala macem Entertainnya disitu jadinya Orang tau Ah itu cuma gitu doang Orang-orang tau kan Tapi mereka missing the big point Poin besarnya mereka gagal Nangkepnya gitu loh Nggak nangkep poin besarnya Poin besarnya adalah reaksi orangnya Betul Ya kan Dan akhirnya kita tau David Blin yang hari ini Dan estetikanya disitu ya Betul Jadi kalau lu bilang Seni sulap tidak akan mati Berarti lu sampai mati akan main sulap terus Pastinya Dan terus Pastinya Jadi sekarang ini Pikiran saya adalah seperti ini Ketika kita belajar sulap Kita itu selalu punya Hayalan Hayalan dalam arti kayak Kartu bisa berubah Kita jadi orang hebat Penonton gak tau caranya kita jadi orang hebat Tapi Yang saya pelajari selama 38 tahun hidup saya Saya berasa Oh berarti ini semua tipuan Ini semua trik Ini semua adalah fake Ya kan Either Either Alat Either Tanpa alat Either ilusi optik Whatever itu fake Skripsi berikut saya adalah Setelah ini semua dibongkar Masih gak ada yang real Masih gak ada yang real Ada gak sulap yang real Dan kita gak bicara mistis disini Tapi lebih ke arah kayak contoh Fakir Fakir Kalau misalnya Kang Sule Kayak Limbat lah ya Kalau Ya Limbat Fakir ya kan Ya tapi beda Kalau Limbat punya fakir kan buat entertainnya Kalau saya Saya suka belajar sesuatu yang kayak Bisa gak Saya ngejahit Kelopak mata saya sendiri Ya kan Tahan gak saya sama sakitnya Mungkin gak lidah itu dimasukin paku Yang tebal Dan gak ada tipuan Emang bener-bener Real Saya ngelakuin Lu mau coba real gitu Bukan mau coba Emang saya udah lakuin Nah jadi Saya arahnya itu Oke berarti Kalau lu mau bongkar ya Lu ke Youtube aja Lu tusuk aja lidah lu pake paku Right Kan malah gua nantangin lu Lu bongkarnya sini Oke Begitu lu bongkar Ternyata Rinku beneran Masukin lidahnya Tusuk lidahnya pake paku Penonton reaksinya apa Wih berarti Rinku hebat ya Selesai lu Bener gak Lu makin bongkar lu Gua makin seneng Ya kan berarti orang tau gua beneran Tapi lu berarti Kalau misalkan orang makin banyak yang ngebongkar Lu makin berputar otak lu Untuk mencari triktik Enggak juga Enggak juga Karena gini Ini sama kayak bisnis Kang Sule Oke Bisnis kalau gampang ditiru Gak worth it buat dijalani Yes Gak lama umurnya Betul kan Kang Sule hari ini bisa jadi Kang Sule sebesar ini kan Karena orang susah ngiru Kang Sule Oke Bener gak? Iya kan? Iya 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 Nah makanya kenapa saya bilang Lu kalau mau coba Ya lu jahit mata lu sendiri aja coba Kan gitu Luar biasa Rinku terima kasih Sudah ada di support Siap, kapan-kapan undang lagi dong Oh mau nih Bener nih Main ke channel gue juga kapan-kapan Oh ya boleh Siap ya Oke siap Rinku Terima kasih ya Buat pemirsa juga terima kasih Ambil positifnya Buang negatifnya Iya Iji dua tilu Rengse Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya